Legenda penyiaran Larry King meninggal dunia pada Sabtu 23 Januari 2021 pagi waktu Amerika Serikat. King menghumpuskan nafas terakhir di Cerdas Sinai Medical Center Los Angeles, selesai tiga minggu berjuang melawan COVID-19. Kabar duka ini diumumkan oleh perusahaan produksi King dalam pernyataan resmi pada Sabtu 23 Januari 2021. Pemilik nama asli Lawrence Harvey Zeger wafat dalam usia 87 tahun. Dikutip TribunewsWiki.com dari Daily Mail, pihak perusahaan tidak membeberkan penyebab meninggalnya King. Namun diketahui King sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama tiga minggu akibat COVID-19. Dia dilaporkan telah dipindahkan dari ICU pada 4 Januari setelah 10 hari menjalani perawatan, tetapi tetap di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Selama ini, Larry juga diketahui berjuang melawan sejumlah masalah kesehatan, termasuk serangan jantung. Pada tahun 1987, ia menjalani operasi bypass jantung, dan ini menginspirasi dirinya untuk mendirikan Larry King Cardiac Foundation yang memberikan bantuan kepada mereka yang tidak memiliki asuransi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!